ketemu youtuber Jakarta nih, sama si mbak stiker nih ketemu youtuber mana? oki subscribernya banyak banget subscribe guys siap, ayo meluk-meluk Jakarta Stiker, butuh stiker hubungi Jakarta Stiker hai guys assalamualaikum, ketemu lagi sama aku hari ini aku mau menghadiri acara KopDarnas KPPS yang kelima Indonesia acara ini tepatnya di Pekalongan, Jawa Tengah oke KopDarnas 5 ini adalah acara puncaknya akbar KPPS Indonesia dan KPPS sudah memiliki lebih dari seribu anggota pemain stiker di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, semuanya ada oke buat teman-teman yang belum tahu apa itu artinya KPPS, nanti aku kasih tau ya oke, acara ini pun juga banyak didukung oleh vendor atau sponsor-sponsor dari berbagai merk stiker dan mesin-mesin stiker yang ada di Indonesia dan untuk workshop kita untuk dalam beberapa hari ke depan kurang lebihnya satu minggu akan kita tutup karena saya akan menghadiri acara KopDarnas 5 KPPS Sampai ketemu di Pekalongan terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kami ada 3 chapter guys, yaitu chapter Palembang, chapter Oku Timur Belitang, dan chapter Oki Lempuing. Jadi kita semua ada 2 bis ya, yang satu dari rombongan chapter Palembang, dan yang rombongan ini dari chapter Oku Timur dan chapter Lempuing Oki. Oke, untuk KPPS Regional Sumatera Selatan, itu sudah memiliki kurang lebihnya dari 30 anggota pemain stiker untuk periode 2022 ini. Dan semoga untuk tahun-tahun kedepannya lebih banyak lagi anggota yang akan ikut bergabung di KPPS Regional Sumsel. Oke, aku kasih tau ya buat teman-teman yang belum tau apa itu artinya KPPS. KPPS itu artinya adalah Komunitas Penjual dan Pemasang Stiker. Oke, perjalanan kita sudah dari pagi, dan sekarang kita sudah sampai di Lampung. Dan sebentar lagi kita mau makan siang. Oke, kita satu rombongan sudah makan siang di rumah makan ini. Oke, sebentar lagi kita lanjut lagi perjalanan menuju ke Pelabuhan Baganomi. Untuk acara Kopdarnas KPPS yang kelima di Pekalongan. Untuk acaranya 2 hari, dari tanggal 17 sampai tanggal 18 September tahun 2022 ini ya guys. Dan lokasi acaranya kita ada di Dupan Square, Syed Mandirin Hotel, Pekalongan. Kami berangkat ke Pekalongan hari Rabu tanggal 14 karena perjalanan kita cukup jauh. Jadi kita jauh-jauh hari, kita sudah siap-siap agar tidak terlambat dalam acara tersebut. Oke, nah selain itu kita juga mau jalan-jalan ya sebelum hari hanya. Kita mau mampir-mampir dulu ke Bogor, ke Bekasi, ke Klaten, ke Jogja, dan terakhir adalah ke Pekalongan acara intinya. Oke guys, sebentar lagi kita sampai ke Pelabuhan dan mau menyeberang. Dan kita istirahat sebentar di rest area Jalan Tol Lampung sambil menyempatkan untuk sholat. Ya, karena ini waktunya sholat. Ya, bagaimanapun juga kita tetap ingat sama yang Maha Kuasa yaitu Allah SWT. Apapun kondisi kita atau profesi kita, tetap ingat yang namanya Tuhan. Oke, supaya hidup kita terjaga dan diberkahi dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah, kita sudah selesai sholat. Semoga perjalanan kita sehat dan selamat. Sampai tujuan. Amin. Oke, kita ngobrol dulu sama teman-teman dari chapter Oki. Bagaimana persiapan menuju ke Pekalongan. Nah, itu mereka lagi pada ngumpul. Oke, kita tanya-tanya yuk. Halo semua. But the way, kalian ngapain nongkrong di babuhan kayak gini? Ini lagi lehat nih, di rest area. Dimana nih bang? Bakauni. Bakauni, tujuan kemana bang? Ini kita mau ke Bogor dulu, tempat bang Doni. Setelah itu kita ke Pekalongan. Acara apa nih bang, omong-omong? Kopgarnas KPPS Indonesia. Yang kelima. Apa sih bang KPPS ini bang? Komunitas. Pencula udang. Pemasang stiker. Penjualnya pemasang stiker. Jadi ini tujuannya silaturahmi ya? Silaturahmi, darah-darah. Oke, oke, oke. Berapa hari bang acara di Pekalongan bang? Dua hari. Dua hari? 17 sampai 18 September. Jangan lupa ikutin kami terus. Oke, siap. Seru pasti acaranya bang ya. Wah, mantap sekali. Oke, sampai ketemu di sana bang ya. Oke. Kita nyatai dulu guys. Soalnya kita lagi nunggu sopir kita yang lagi beli tiket kapal. Selamat datang. di Kota Bogor. Guys, semalam kita sudah sampai di Kota Bogor kurang lebihnya jam 12 malam. Dan sekarang kita ada di kediamannya Bang Doni Albar. Bang Doni Albar ini juga salah satu dari anggota KPPS chapter Bogor. Oke, sekarang sudah menunjukkan jam 9 pagi. Kita rombongan diajak mampir di percetakan Bebrin. Nah, kita sudah sampai di percetakan Bebrin. Beb tempatnya ada di salah satu kota Bogor. Dimana Bang Doni ini? Kok rame banget tempatnya? Ayo kita cari. Oh, itu dia orangnya. Halo. Halo Bang Doni. Halo. Ini lagi acara ngapain ini? Ini kebetulan kita lagi ada pekerjaan pemasangan stiker di Bebrin. Ini kebetulan teman-teman komunitas penjual dan pemasangan stiker di Indonesia dari Sumatera Selatan datang ke Bogor. Oh. Jadi kita jamu dengan pekerjaan gitu kan? Ini teroyok. Yang biasanya kita kerjakan 1 jam, 2 jam ini sengaja mengkelar ini. Oh iya. Full tim dari Sumatera Selatan turun semua. Nah, kita juga yang dari Bogor bisa ngeliat nih ilmunya Sumatera seperti apa. Karena ilmu Sumatera sama ilmu Bogor ternyata beda. Oh gitu ya? Ternyata beda. Makanya nih ilmunya bisa kita tiru nih kan? Oh iya. Kalau kita belakang ini pakai sistem potong, ini ternyata pakai sistem selip gitu kan? Sistem selip ya? Oh gitu ya? Jadi triknya beda bang ya? Triknya beda. Hasil akhir sama, tapi triknya beda. Nah, itu kan nanti efisiensi-efisiensi pekerjaannya yang mana nih gitu kan? Oh gitu-gitu ya. Main-main ke Biprin gitu kan, Kila Tunami. Dan menjelang kita perjalanan ke Kopdarnas 5 KPPS Indonesia di Pekalongan ya. Nanti habis ini besok kita konvoy bareng-bareng ya. Oke sih ya. Jadi buat teman-teman yang wilayah Bogor dan sekitarnya, yang mau cetak stiker atau mau pasang stiker, jenis apapun stikernya, bisa datang ke Bprint. Siap melayani 1x24 jam. Oke, kita rombongan diajak masuk untuk melihat-lihat alat-alat mesin percetakan yang digunakan Bprint. Seperti apa sih speknya? Ayo kita lihat. Jadi kondisinya, kita bisa cetak kayak e-money, kayak fast-disk atau apapun, kayak acrylic, bisa di cetak. Ini buat bintang, Bogor. Banyak orang yang juga pake ini buat stiker, kalau saya nggak pake ini buat stiker. Khusus buat bintang aja. Karena kualitasnya beda kalau buat stiker. Iya. Ketajamannya beda, Bang, ya? Ketajamannya beda. Nah, dia 30 picoliter. Sedangkan kalau mesin indoor itu 6, 3 sampai 6 picoliter. Ini mesin UV-nya. Ini mesin UV-nya. Mesin UV, guys. Mesin UV kebetulan belum ada yang megang. Di Bogor cuman ada berapa? Di Bogor kalau mesin yang seperti ini, yang hybrid, bisa plate bed, bisa roll, satu-satunya. Satu-satunya? Satu-satunya. Mantap, mantap. Nah, jadi ini kita bisa cetak roll, bisa cetak plate bed, kayak bikin emani, ID card, akhili, gitu, bisa. Plakat, UV itu, all media. Media apapun bisa dicetak. Termasuk kulit sintetis. Bisa. Bisa. Multifungsi berarti. Bisa. Bisa. Nah, ini nih. Ini, Wong Gito Galo. Iya, ini asli dari DT. Pusin ini nih. Oh, itu. Ini prosesnya dicetak. Setelah dicetak, nanti kita press ke kaos. Padahal sudah 2 tahun ini. Padahal sudah 2 tahun. Kualitas masih. Oh, kaos. Nah, kaos yang kemarin itu, Endros? Itu juga dari sini. Oh, di sini ya. Di sini yang produksi. Nah, yang tadi, dari PNI tadi, diproduksi di mesin ini. Diproduksi di mesin ini. Mas Hamim ini ya? Ya? Dari Mas Hamim, bukan? Ya. Nah, ini tempat bagian editing atau bagian desain-desain segala desain ada di sini. Oke, terima kasih buat Byprint yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk pengenalan peralatan dan lain-lain yang masih berhubungan dengan dunia stiker. Guys, doakan kita ya. Semoga kita semua bisa kebeli mesin-mesin stiker kaya tadi ya. Amin. Oke, perjalanan kita sekarang ke Bekasi. Let's go. Selamat menikmati. Guys, akhirnya kita sampai di Bekasi, tepatnya di Cipitung, Jawa Barat. Yaitu di Jakarta Stiker. Nah, buat teman-teman yang mau cari model-model stiker motor standar ataupun variasi di sini lengkap. Ya? Mau cutting stiker, mau printing stiker, ada. Mau grocery atau ecaran, ada semuanya. Ya? Di sini tempatnya di Mas Damin, Jakarta Stiker. Oke? Beliau ini juga anggota KPPS. Oke, ngobrol sama teman-teman di sini sudah. Ngopi pun sudah. Dan sekarang, kita tinggalkan di Jawa Barat. Kita menuju ke Jawa Tengah, yaitu ke Klaten. Let's go. Guys, terima kasih. Ini adalah jalan tol. Ini Jalan Tol ini terpanjang. Ini Pulau Jawa. Semalam untuk aku jalan tol ini. Aduh, pokoknya tetap yes, oke lah. Let's go. Oke, kita sudah sampai di Klaten, Jawa Tengah. Guys, sebenarnya kita mampir ke Klaten hanya untuk bersinaturami di salah satu keluarga saya. Jadi, teman-teman semua saya ajak mampir ke sini di rumah saudara saya. Ya, karena ini suatu kebetulan kita main ke Pekalungan jadi sekalian mampir di keluarga saya yang ada di Klaten. Nah guys, inilah salah satu keluarga saya yang ada di Klaten dan kita sudah bersinaturami seharian di sini berfoto bersama, makan bersama, ngobrol bersama, selesai sudah dan sekarang kita akan meninggalkan Klaten dan kita menuju ke Jogja. Let's go. Oke, sekarang kita berjalanan menuju ke Jogja. Hai. sobat-sobat kita lanjut lagi berjalanan mana nih guys? Kita sekarang mau lanjut ke Jogja. Jogja, oke. 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 Cari tempat hiburan yang asing. Oke, siap. Oke. Jig, sah. Tetap semangat. Tetap semangat. Habis dari Klaten kita ke Jogja. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jogja, Jakarta. Guys, sedikit cerita ya. Aku sebenarnya sudah pernah ke Jogja itu selama tiga kali ini ya. Tapi kenapa aku tuh nggak bosen-bosen ya. Namanya main di ke Jogja. Pokoknya tuh Jogja tuh nggak ngenin bang. Guys, kita sudah sampai di penginapan kita di Jogja. Kita mau cek in dulu nih ya. Soalnya kita mau main ke pantai Parang Kusmo yang bersebelah dengan pantai Parang Tritis itu. Sebenarnya rute kita tuh mau main ke Prambanan dan ke Borobudur tapi kayaknya nggak jadi deh. Dikarenakan waktu kita nggak cukup. Dan sekarang sudah jam 4 sore di Jogja. Jadi kita hanya ada kesempatan satu jam main di pantai. Habis itu kita pulang ke penginapan dan malahnya kita jalan-jalan ke Maliboro. Habis itu kita paginya check out. kita ke Pekalongan. Nah ini penginapan kita guys ala kadarnya. Yang penting bisa untuk istirahat tidur semalaman karena besok bagi kita check out langsung ke Pekalongan. Oke kita sudah ada di pantai. Ya seperti biasa kita dokumentasikan dulu bersama-sama. Kita foto-foto dulu ya guys. Satu dua Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 Apalagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Jadi Terima kasih telah menonton 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 Bersama dengan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih